Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan pembelajaran IPS kelas 9 Kita akan membahas masa Orde Baru Yang berlaku antara tahun 1966-1998 Masa Orde Baru adalah Orde yang mempunyai Sikap dan tekat Untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat Dan nasional dengan dilandasi oleh Semangat dan Jiwa Pancasila Serta Undang-Undang Dasar 1945 Latar belakang lahirnya Orde Baru Yang pertama adalah terjadinya peristiwa G30 SPKI Yang kedua keadaan politik dan keamanan negara Yang kacau pada waktu itu Tiga adalah adanya konflik di TNI Angkatan Darat Tempat keadaan ekonomi semakin memburuk Yaitu terjadinya inflasi mencapai 600% Kelima adalah kesatuan aksi Kami, Kapi, Kapi, Kasih dan sebagainya Yang ada di masyarakat bersatu Membentuk Peron Pancasila Untuk mengajurkan tokoh G30 SPKI Yang keenam adalah tanggal 10 Januari 1966 Peron Pancasila mengajukan tuntutan tritura Yang berisi pembuaran PKI beserta Organisasi masanya Pembersihan Kabinet Dwi Kora Penurunan harga-harga barang Yang ketujuh adalah tanggal 21 Februari 1966 Upaya resafel Kabinet Dwi Kora Kemudian yang ke delapan adalah Wibawa dan kekuasaan Soekarno menurun Setelah upaya mengadili tokoh-tokoh G30 SPKI tidak berhasil Yang kesembilan Sidang paripurna Kabinet Dalam rangka mencari solusi Dari masalah yang sedang bergejolak Juga tak berhasil Maka Presiden yang meluarkan surat perintah 11 Maret 1966 Atau yang terkenal dengan nama Supersemar Yang ditujukan Bagi Lieutenant General Soekarno Guna mengambil angka yang dianggap perlu Untuk mengatasi keadaan negara yang Semakin kacau dan sulit dikendalikan Supersemar Yaitu surat perintah 11 Maret Adalah tonggak lahirnya Orde Baru Perhatikan gambar teks mengenai Supersemar Tanggal 12 Maret 1966 Setelah menerima Supersemar Soeharto mengumumkan pembubaran PKI 22 Februari 1967 Soeharto menerima penyerahan kekuasaan Pemerintah Dari Presiden Soekarno 7 Maret 1967 Melalui sidang istimewa MPRS Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Pejabat Presiden Sampai terpilih Presiden oleh MPRS Hasil pemilu 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto Dilantik menjadi Presiden Indonesia Kedua Sekaligus menjadi Masa awal lahirnya Atau mulainya Masa Orde Baru Berikutnya adalah tujuan Pemerintah Orde Baru Yang pertama adalah Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia Dua adalah Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional Guna mempercepat proses pembangunan bangsa Yang ketiga Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya Empat Perubahan dan Pembaruan tetanan kehidupan berbangsa dan pernegara berdasarkan Kemurian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Ciri-ciri pokok Orde Baru Satu, pemerintah yang diktator tetapi aman dan damai Dua, tindakan korupsi merajalela Tiga, tidak ada kebebasan berpendapat Berikutnya adalah Pancasila terkesan jadi ideologi yang tertutup Pempertumbuhan ekonomi yang berkembang besar Ikut sertanya meliter dalam pemerintahan Serta adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin Kebijakan pemerintah Orde Baru adalah bidang stabilitas politik Yaitu dengan penataran Pempat Tujuannya agar masyarakat selalu konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila Kemudian dilaksanakannya Dwi fungsi ABRI Kebijakan yang menempatkan ABRI Dalam dua peran ganda yaitu Hankam dan Sospol Kemudian fungsi Parpol Disederhanakannya di tiga parpol saja Yaitu PPP, PDI, serta Golkar Selanjutnya kebijakan pemerintah Orde Baru Dalam bidang stabilitas ekonomi yaitu revolusi hijau Yaitu industrialisasi pelita Atau pembangunan lima tahun Bertumbuh pada trilogi pembangunan Dampak mengatnya peran negara pada masa Orde Baru Ekonomi Terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial Politik pemerintahan yang otoriter Ekonomi yaitu terjadinya KKN Dan konglomerasi Kemudian politik terjadi dominasi Partai Golkar Lanjutnya Akhir pemerintahan Orde Baru Pertengahan tahun 1997 Terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia Masuk Indonesia Keberhasilan pembangunan yang dicapai Pemerintahan Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai Yaitu adanya krisis moneter Terus berlanjut di krisis ekonomi Tahun 1997 Pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter Bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain Seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral Adanya krisis multidimensi pada masa Orde Baru Demikian yang akan kita bahas Yang sudah kita bahas mengenai masa Orde Baru Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!